Kalau kau bilang Al-Quran tidak cocok untuk ngatur Indonesia Kamu sama dengan bilang Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia Kapir kamu, serius ya persoalannya Kalau kau bilang ini Indonesia bukan negara Islam Maka tidak cocok dengan syariat Islam Artinya apa? Kamu menginginkan ini Indonesia jadi negeri kufur Pertama, Quran itu kan untuk muslim Terus kamu pikir Indonesia ini isinya muslim semua Bagaimana kalau saya sebagai seorang Kristen Muncul kehadapan publik membangun logik yang sama persis Seperti isi komentar kamu Bagaimana kalau saya katakan kepada kamu Memangnya Indonesia ini tidak bisa diatur dengan Alkitab Memangnya kalau kau menolak Alkitab Kau mengatakan bahwa alat ritunggal yang disembah di dalam kekristianan Tidak punya hak untuk mengatur negara kesatuan Republik Indonesia ini Terus kamu akan terima Dan bagaimana kalau saudara-saudara yang Hindu Muncul juga dengan logik yang sama Bagaimana kalau saudara-saudara yang Buddha muncul juga dengan logik yang sama Akan jadi negara apa kita ini? Kita akan jadi negara sis kabar Kemudian apakah masih akan ada negara kesatuan Republik Indonesia Dengan satu pangkuan-pangkuan Ibu Pertiwi Dan satu bendera sang saka merah putih Kedua, substansi dari komentarmu itu Di dalamnya itu sama sekali tidak menginginkan Dan tidak punya tempat untuk kemajemukan Untuk kebinekaan dan untuk pluralitas Yang notabene merupakan esensi filosofi kehidupan berbangsa dan bernegaran Yang kita junjung tinggi dan yang kita sebut dengan bineka Tunggal Ika dan Pancasila Dengan dasar negaranya adalah undang-undang dasar 1945 Dan ketiga Ideologi kilafa dengan penerapan syariat Islam secara nasional Yang sedang kamu perjuangkan sekarang Bukan hanya akan merusak dan meruntukkan negara kesatuan Republik Indonesia Mengganti dasar negaranya Tapi secara historikal sistem itu terbukti sistem yang gagal Intoleran dan tidak mendatangkan manfaat kebaikan apapun Kita tahu tentang masa Rashidun Abu Bakar Kita tahu tentang masa Rashidun Umar bin Al-Katab Kita juga tahu tentang Rashidun Utsman Rashidun Ali Kemudian berganti dengan periode Umayyad Lalu berganti dengan periode Abbasid Dan kita tahu tentang apa yang terjadi di dalam wilayah-wilayah yang dikuasai oleh mereka Kemudian mereka menerapkan syariat Islam Tunjukkan jarimu kepada satu titik sejarah Dengan bukti yang sulit Bahwa kilafa dengan penerapan syariat Islamnya mendatangkan kemaslahatan Kemakmuran, kemajuan, toleransi hidup di dalam kebinekaan Dan saling menghormati, saling menghargai satu sama lain Tunjukkan jarimu Lagipula, tidak usah jauh-jauh Itu yang imigran-imigran banyak-banyak berjubel-jubel di negara-negara Eropa Dan juga di Amerika Asalnya dari mana? Dari negara-negara Timur Tengah Yang notabene dikuasai oleh Islam Dan yang menerapkan syariat Islam Pertanyaan, kenapa mereka melakukan imigrasi besar-besaran? Karena mereka tidak tahan hidup di dalam negara-negara Dengan sistem kilafa Dan negara-negara yang menerapkan syariat Islam Dan lucunya lagi ya Setelah mereka diberikan tempat, diterima untuk ada di negara-negara Eropa dan Amerika Mereka teriak-teriak lagi Terapkan syariat Islam, terapkan syariat Islam Yang notabene ketika mereka hidup di dalam negara-negara yang menerapkan itu Mereka tidak tahan hidup di dalam negara-negara itu Jadi Pak Ustadz, kalau Anda masih mau terus berhalusinasi Silakan berhalusinasi sendiri Tapi jangan muncul ke hadapan publik Dengan membangun logik yang bodoh, provokatif dan berbahaya semacam itu Kalau kau bilang ini Indonesia bukan negara Islam Maka tidak cocok dengan syariat Islam Artinya apa? Kamu menginginkan ini Indonesia jadi negeri kufur Silakan murtad, silakan kapir, silakan jinah, silakan mabok, silakan LGBT Siapa yang bisa membantah? Orang ini sudah kafir Dua hal, memangnya kenapa kalau saya kafir? Sebagai seorang Kristen tentu secara implikatif Saya tidak percaya Allah SWT adalah Tuhan yang sejati Dan saya juga tidak percaya Muhammad itu Nabi Terus memangnya kenapa kau memaksa saya dan orang-orang yang tidak percaya itu Untuk harus percaya seperti apa yang kamu percaya? Kedua, komentarmu itu kok bernada melecehkan ya Kau pikir hanya agamamu saja yang melarang orang Jangan bersinah, jangan berjudi, jangan mabuk-mabukan gitu Nah, saya tidak ingin berbicara mewakili penganut dari agama lain Tapi dari segi kekristianan kau dengar baik-baik ya Ustaz ya Kau mau bicara tentang jangan bersinah Salah satu hukum yang terang-benderang eksklusif di dalam dekalog 10 hukum itu bermuni Jangan bersinah Bahkan jauh lebih ketat dari itu Yesus Kristus sendiri mengatakan Setiap orang yang memandang perempuan Serta menginginkannya Sudah bersinah dengan dia di dalam hatinya Saya tanya kamu Pak Ustaz Kau punya tidak nilai etis seketat itu di dalam Islam Tunjukkan kepada saya dari Quran dan dari sunnah Kau punya nilai etis Tentang larangan bersinah seketat Seperti yang diajarkan oleh Tuhan saya Tuhan Yesus Kristus Kemudian kau mau bicara tentang mabuk-mabukan Kau pikir kekristianan itu melegalkan dan membolehkan orang bermabuk-mabukan Kau dengar baik-baik ya Yesus Kristus sendiri berkata Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pestapura Dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu Seperti suatu jerat Rasul Paulus yang seringkali menjadi sasaran cacimaki kalian Mengatakan marilah kita hidup dengan sopan Seperti pada siang hari Jangan dalam pestapura dan kemabukan Jangan dalam percabulan Jangan dalam percabulan dan hawa napsu Jangan dalam perselizihan dan iri hati Terus kau mau bicara tentang judi Undi dibuang di pangkuan Tetapi setiap keputusan berasal daripada Tuhan Implikasinya judi dan untung-untungan Tidak pernah menjadi kebiasaan menyenangkan Dan diperbolehkan bagi para pengikut Yesus Akar dari judi adalah cinta uang Dan menurut Alkitab cinta uang adalah akar segala kejahatan Lagipula ironisnya itu begini Pak Ustadz Kekristenan ya saya berbicara sebagai seorang Kristen ya Kekristenan tidak punya ajaran bahwa Oh kamu dilarang bersina dan dilarang minum-minuman keras di dalam dunia ini Tapi nanti di surga kamu akan minum minuman beralkohol Dan menyetubuhi para bidadari 72 bidadari dan setelah mereka disetubuhi Mereka akan menjadi perawan kembali Nah Kekristenan tidak punya ajaran semacam itu loh Pak Ustadz Jadi apa poinnya kamu ngeceh dan ngedumil tentang mabuk dan jina Kalau toh nanti itu yang akan kamu lakukan di surga kamu Jadi gak usah framing lah ya Saya akan-akan hanya Islam yang punya larangan untuk semua kejahatan-kejahatan itu Dan kalau tidak ada Islam maka semua orang akan hidup seperti binatang Kalau kau bilang Al-Quran tidak cocok untuk ngatur Indonesia Kamu sama dengan bilang Allah tidak cocok jadi Tuhan di Indonesia Tapi rekamu Kalau kau bilang ini Indonesia bukan negara Islam Maka tidak cocok dengan syariat Islam Artinya apa? Kamu menginginkan ini Indonesia jadi negeri kufur Benar, tidak cocok dan sama sekali tidak boleh Memaksa harus begitu berarti pengkhianatan Terhadap komitmen dan semangat kebangsaan yang berbineka tunggal ikat Yang gak setuju Pancasila Yang masih mempermasalahkan Pancasila Silahkan pindah ke Afganistan Jangan disini Seribu persen setuju